Kembali lagi di NX Review, di video kali ini kita akan memberikan sebuah preview dari ponsel yang tidak pernah ada habisnya inovasi yang ditatangkan. Siapa lagi kalau bukan vendor asal Cina yang bernama Xiaomi. Setelah sukses dengan keempat seri Redmi Note-nya, Xiaomi kembali menghadirkan seri kelima, yaitu Xiaomi Redmi Note 5 yang baru saja dirilis. Penasaran apa saja keunggulan dan spesifikasi Xiaomi Redmi Note 5 ini? Xiaomi Redmi Note 5 adalah penerus salah satu smartphone paling populer di India, yaitu Redmi Note 4. Seri Redmi Note dari Xiaomi telah mencapai kesuksesan besar karena kualitasnya yang solid, masa pakai baterai yang besar, dan kekuatan pemrosesan yang cukup. Xiaomi Redmi Note 5 membuat desain yang sama dari pendahulunya yang mencakup unibody logam dengan desain simetris. Xiaomi Redmi Note 5 dilengkapi dengan layar LCD Full HD IPS 5,5 inch, namun kali ini kecerahan layar dan keseluruhan kinerja ditingkatkan. Layar di Redmi Note 5 ditutupi dengan Corning Gorlira Glass 4, untuk melindungi dari tetesan dan koresan yang tidak sengaja. Xiaomi Redmi Note 5 mempunyai kamera utama 16MP dengan autofocus deteksi dan dual-tone LED flash. Untuk kamera depannya sendiri memiliki resolusi 13MP. Peningkatan resolusi kamera menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Xiaomi telah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 660 untuk Redmi Note 5, namun masih ketinggalan dalam hal kinerja dan efisiensi daya. Xiaomi Redmi Note 5 hadir dengan RAM 4GB dan penyimpanan 32GB. Xiaomi juga menawarkan varian dengan pilihan penyimpanan yang lebih tinggi. OS Android 7.0 Nougat telah terinstall di Xiaomi Redmi Note 5 dengan perusahaan MIUI 8. Perangkat ini memiliki peluang tinggi untuk menerima sistem operasi Android O juga. Xiaomi Redmi Note 5 mengemas baterai lithium polymer 3790 mAh yang tidak dapat dilepas. Baterai dari Xiaomi Redmi Note 5 lebih kecil dari yang ditemukan pada pendahulunya. Tapi tidak banyak bedanya karena konsumsi baterai diurus oleh pengoptimalan baterai Android Nougat. Kali ini Xiaomi telah melengkapi perangkatnya dengan 2 charge 3.0 untuk pengisian lebih cepat, lebih dingin, dan efisien. Xiaomi Redmi Note 5 dihubungkan melalui dual standby 4G LTE, dual SIM bersamaan dengan dual band Wi-Fi, Bluetooth 4.2, dan port USB Type-C. Xiaomi tampaknya tidak hanya akan membesut Redmi Note 5 dalam satu varian saja. Sebab beredar foto penampakan Redmi Note 5A di dunia maya. Seperti diketahui, perusahaan besutan Leijun itu membuat Redmi 4 dalam beberapa varian. Yakni Redmi 4, Redmi 4A, dan Redmi 4 Prime. Redmi 4A sendiri hadir dengan spesifikasi rendah dari 2 varian lainnya. Ini membuat harga jadi lebih terjangkau. Strategi tersebut rupanya cukup ampuh sebab Redmi 4A cukup laku di pasaran. Jadi tidak heran bila Xiaomi menggunakan strategi yang sama pada Redmi Note 5. Kemungkinan Redmi Note 5A akan punya spesifikasi yang lebih rendah ketimbang Redmi Note 5. Kalau non-bodinya tidak di dalam multimetal, tapi memakai polikarbonat. Itulah beberapa keunggulan dan spesifikasi dari Xiaomi Redmi Note 5 yang masih dirumorkan kedatangannya di Indonesia. Kita tunggu saja kabar resmi dari Xiaomi. Dan jangan lupa saksikan video menarik lainnya di channel NS Review. Jangan lupa juga subscribe, like kalau suka videonya. Stay up to date. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.